Pada tahun 1966 sampai 1969 terjadi konversi besar-besaran di mana gereja mendapatkan sangat besar limpahan penduduk baru. Kalau mengikuti tulisannya Every Day Willis, ada sekitar 2 juta orang yang minta dibaptis. Dan waktu itu membuat kelompok Islam, Pak Nasir dan banyak orang itu menjadi sangat resah dengan apa yang dianggap sebagai kristenisasi waktu itu. Bayangkan saja Bella, betapa lebihnya misalkan orang-orang Islam ketika melihat ada orang Islam yang tiba-tiba masuk kristen secara terbuka misalkan di medsos dan lain sebagainya, mereka pasti goncang. Itu ketika ada satu orang dari Islam menuju kristen. Ini menurut catatan Willis, itu ada 2 juta. Gereja MU GKI itu mendapatkan kira-kira 7 persen anggota baru. Gereja Jawa sekitar 13 persen. Katolik mendapatkan limpahan 7 persen. Saking banyaknya gereja mendapatkan orang baru, kalau menurut catatannya Prof. Gerit, itu yang dibaptis itu tidak lagi menggunakan percikan. Tapi disuruh duduk di depan gereja, kemudian duduk itu disemprot dengan selang begitu oleh pendetanya dibaptis dengan nama Bapak, Putra, dan Pak Kurson. Saking banyaknya. Yang ingin saya katakan kepada Opung bagaimana? Maksud saya sangat mungkin Soeharto merasa berhutang banyak supaya perasaan orang Islam yang terluka akibat konversi ini menjadi tidak terlalu dalam. Nah, apakah Opung juga sejauh mana hal ini? Saya yakin Opung pasti tahu soal itu. Opung pasti tahu. Opung sekretaris DGI pasti tahu. Dan kita tahu koreksinya dengan Nasir dan banyak orang yang juga terlukan dengan itu. Sebab begini, tidak mungkin kita akan meng-setting penyembuhan Indonesia untuk lebih toleran tanpa harus kita membincang soal luka masa lalu. Dan orang Islam paling takut dengan apa yang disebut dengan Kurson Sapi. Saya berharap kemudian ini juga, saya ingin banyak cerita dari Opung menyatukan soal itu. Tidak gampang dijawab ya. Tapi pada waktu itu kita menghadap dilema. Pada satu pihak, kita tidak suka saudara-saudara kita yang beragama Islam kecewa atau sakit hati. Itu jelas. Tetapi pada pihak lain, kita juga tidak bisa melarang orang masuk menjadi orang Kristen. Yang pasti harus kita cegah waktu itu ialah supaya jangan ada cara-cara yang tidak baik untuk meminta seseorang pindah agama. Dan itu cukup banyak diungkapkan dalam musyawara antara tuak beragama bulan November tahun 1967. Dan saya rasa saya bisa mengerti sakit hati ataupun dendam yang disebabkan oleh kejadian-kejadian ini. Itu dilema yang dihadapi. Jadi pada satu pihak, kebebasan beragama untuk menentukan apa agamanya. Pada pihak lain, memang perpindahan massal pada waktu itu cukup mengagetkan saudara-saudara kita Islam. Tetapi kita mesti mengetahui bahwa manusia pada waktu itu memilih survive. Kalau dia tidak punya beragama, dia akan dibunuh. Itu tidak ada pilihan lain. Jadi memang tidak begitu gampang kita menghadapinya. Dan gereja tidak perlu dan tidak pernah disuruh mengkristankan yang lain. Jadi tugas gereja adalah membawa berita kesukaan bagi semua orang. Nah ini persoalan yang kalau saya sebut dalam bulan November tahun 1967 ialah bahwa agama Kristen itu misionaris. Artinya Injil itu untuk semua orang di seluruh dunia. Islam juga begitu. Islam untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi sama-sama misionalis. Persoalan ialah bagaimanakah supaya kita yang bisa hidup berteram tanpa harus hidup di dalam ketegangan. Tanpa harus hidup di dalam peraduga-peraduga yang tidak berguna. Saudara-saudara mesti mengerti bahwa kita ini mewarisi pemahaman-pemahaman yang tidak membantu hubungan ini. Pernah umpamanya ada usaha mengatakan bahwa dialog itu akan menghapuskan pegawaran ini. Itu tidak benar. Itu tidak benar itu. Dialog itu memungkinkan kita bertemu, berkomunikasi satu dan yang lain. Dan di dalam komunikasi itu kita mempunyai kebebasan. Memberi kesaksian tentang apa yang kita percayai. Timbal balik. Jadi tidak sengaja mengkristianisasi sebagaimana biasa dikatakan.